Tetapi saat kaitannya dengan pengambilan keputusan, saat keputusan yang diambil salah, orang-orang dapat mengingatnya sepanjang hidup. Eh itu loh bos si A yang dia pernah menyusahkan satu pabrik gara-gara waktu itu salah mengambil keputusan. Untuk itulah kita perlu belajar apa yang membuat seorang pemimpin dipandang kurang kredibel dalam mengambil keputusan. Dan juga dalam menghasilkan keputusan yang dianggap salah. Mau tahu jawabannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di acara Leadership Inspirational. Saya menjadi pemimpin dalam waktu yang lumayan lama. Semakin lama saya memimpin, saya menyadari bahwa semakin sedikit saya dihadapkan pada keputusan yang jawabannya jelas dan langsung bisa ditentukan pilihannya dengan mudah. Itulah salah satu bagian menarik menjadi pemimpin. Semakin banyak pertanyaan sulit yang datang dan pertanyaan tersebut ada area abu-abu, maka kemampuan kita berimprovisasi muncul di sini sebagai seorang pemimpin. Ya, banyak keputusan yang tidak selalu sederhana. Bahkan seringkali keputusan yang berat bukan lagi mengenai yang benar dan salah. Melainkan mengenai bijak atau tidak bijak. Etis atau tidak etis. Dalam hal ini, kode moral Anda akan terasa semakin diperlukan untuk menghadapi berbagai dilema, terlebih lagi saat isunya semakin kompleks. Bijaksana bukanlah kata yang sering dibahas dalam bisnis. Namun sebuah artikel di Forbes menyebutkan dalam situasi yang berubah-ubah seperti saat ini, bijaksana dapat menjadi panduan arah yang dibutuhkan oleh para pemimpin dalam bisnis sekalipun. Semua anggota tim ingin memiliki pemimpin yang mendengarkan, peduli, berempati, dan memiliki visi yang clear, visi yang jelas di masa depan. Menariknya, si pemimpin terkadang merasa sudah menjadi pemimpin yang bijaksana. Akan tetapi tidak selalu demikian yang dipersepsi oleh si anggota tim. Mungkin sebagian Anda berkata, mengapa bisa demikian? Kan saya sudah menjadi pendengar yang baik. Saya sudah memberikan dukungan. Saya sudah mengajak mereka untuk berdiskusi. Bahkan sering menanyakan pendapat mereka. Mengapa mereka masih belum juga memiliki trust dan respect kepada saya? Mengapa mereka tidak menganggap saya sebagai pemimpin yang bijaksana? Ternyata ada satu bukti lain yang dibutuhkan oleh anggota tim untuk menilai apakah Anda memimpin bijaksana atau bukan. Ataukah Anda menjadi pemimpin yang bijaksana atau bukan. Memimpin dengan tepat atau tidak. Apa bukti itu? Coba tebak. Apa bukti bahwa pemimpin itu bijaksana? Ternyata buktinya adalah ketika Anda mengambil keputusan. Anggota tim akan terinspirasi ketika pemimpin mampu membuat keputusan yang baik. Penuh pertimbangan dan cerdas. Mereka mengharapkan pemimpin mengkalkulasi resiko dan juga benefit dengan tepat. Mungkin Anda bertanya lagi. Apa hubungannya harapan ini tadi dengan saya sebagai pemimpin? Jawabnya adalah dampak impact. Dampak saat pemimpin tidak mampu membuat keputusan yang baik akan dirasakan oleh anggota tim. Mereka dapat kehilangan rasa percaya diri dan juga kepercayaan kepada Anda sebagai seorang pemimpin. Tidak sedikit kisah tentang bagaimana seorang pemimpin yang kurang memiliki kompetensi ditempatkan poda posisi tertentu, orang-orang umumnya masih dapat memaafkanlah kurangnya. Kurang apa? Kurang pengetahuan. Karena hal ini dapat dipelajari untuk berjalannya seiring dengan berjalannya waktu. Misalnya, saya sering mendengar kalimat, ah bos saya ini baru dipindahkan ke sini. Beliau masih beradaptasi di bidang X. Karena sebelumnya kan dia menekuni di bidang Y. Nah, cenderung tidak apa-apa dalam kondisi seperti ini bukan? Banyak orang maklum dengan kondisi seperti ini. Pengetahuan yang kurang tentang apa yang mau dijalani itu masih maklum. Tetapi saat kaitannya dengan pengambilan keputusan, saat keputusan yang diambil salah, orang-orang dapat mengingatnya sepanjang hidup. Eh, itu loh bos si A yang dia pernah menyusahkan satu pabrik gara-gara waktu itu salah mengambil keputusan. Untuk itulah, kita perlu belajar apa yang membuat seorang pemimpin dipandang kurang kredibel dalam mengambil keputusan. Dan juga dalam menghasilkan keputusan yang dianggap salah. Mau tahu jawabannya? Subscribe dulu, like dulu, tekan tombol lonceng dulu, baru kita lanjutkan ya. Oke, sudah? Oke, kembali ke pembahasan ya. Seorang pemimpin dianggap kurang kredibel dalam mengambil keputusan itu ditandai oleh beberapa hal. Seperti biasa, saya nggak banyak, beberapa itu maksudnya tiga. Yang pertama, dia terlalu bergantung pada pengalaman masa lalu. Kebijaksanaan memang membutuhkan pengalaman. Akan tetapi, sepenuhnya bergantung pada pengalaman juga tidaklah bijak. Mengapa? Karena situasi dan kondisi yang terjadi belum tentu sama. Sehingga keputusan yang sama belum tentu memberikan hasil yang sama. Maka Anda tidak boleh mendewakan pengalaman, experience. Pemimpin perlu mindful terhadap keadaan di tempat kerjanya. Hadir penuh, sadar utuh. Sehingga dia tahu orang-orangnya, sumber dayanya untuk menciptakan momentum. Hargailah anggota tim Anda yang sekarang dan dinamika tempat kerja Anda yang sekarang. Pengalaman keberhasilan masa lalu di tempat yang lama, mungkin cocok di tempat yang lama, tapi tidak cocok untuk tempat yang baru atau kondisi saat ini. Boleh jadi itu tepat untuk masa lalu, tapi tidak tepat masa kini. Jangan mendewakan pengalaman, karena pengalaman yang didewakan bisa membuat Anda tidak kredibel. Yang kedua, memiliki kepentingan yang berbeda dengan kepentingan tim atau kepentingan perusahaan. Contoh yang kerap muncul adalah kepentingan politis. Ingin terlihat tampil oleh manajemen. Mengincar jabatan tertentu misalnya. Apakah itu tidak boleh? Boleh-boleh saja. Menginginkan sesuatu yang lebih baik. Tetapi agenda terbesar seharusnya tetaplah agenda tim dan perusahaan. Bukan agenda pribadi. Bahkan terkadang keputusan buruk sengaja diambil untuk mempertahankan relasi yang buruk. Yang tidak berdampak sama sekali kepada timnya ataupun perusahaan. Mudah-mudahan kita tidak seperti ini ya. Karena apabila hal ini yang terjadi, kita mengambil keputusan buruk ya. Untuk sekedar mempertahankan posisi, Anda akan dianggap sebagai pemimpin yang tidak kredibel. Yang ketiga, tidak jelas apa visinya. Tujuan atau visi sangat digaungkan dalam berbagai topik pembicaraan leadership. Karena memang sangat krusial. Visi membantu Anda berpegangan selayaknya pegangan. Jika lepas, maka Anda akan kehilangan kendali dan mempengaruhi Anda dalam menentukan tindakan. Nah, perlu penjelasan yang lebih dalam tentang keputusan yang Anda ambil. Kemana arah keputusan tersebut? Apa hubungannya dengan visi bersama? Semakin tidak jelas arah yang Anda putuskan, semakin tidak kredibel Anda. Ya, maka kita memerlukan arah yang jelas ketika mengambil keputusan agar Anda dianggap pemimpin yang kredibel. Untuk membantu Anda berpikir lebih jernih dalam suatu pengambilan keputusan, Anda dapat mengingat bahwa apapun peristiwa yang terjadi bukanlah masalah. Melainkan bagaimana kita mengelolanya. Sadari ketidaknyamanan yang ada. Sadari keinginan Anda untuk segera beraksi mengatasinya. Namun juga tunggu sampai Anda benar-benar mengenali situasi berdasarkan fakta, bukan asumsi. Nah, sudut pandang yang juga dapat Anda bangun adalah bahwa pilihan dan keputusan merupakan hal yang berbeda. Sangat banyak yang menggunakan kedua kata tersebut dalam konteks yang sama. Keputusan lebih besar daripada sekedar pilihan. Keputusan itu strategis, pilihan itu taktis. Dengan demikian, tetapkan dulu keputusan Anda. Keputusan inilah yang akan mengarahkan Anda pada strategi yang tepat secara teknis. Pilihan-pilihannya banyak bisa Anda lakukan. Nah, pengambilan keputusan dapat saja pernah salah. Namun Anda memiliki ruang dan waktu untuk terus mengasahnya. Pengambilan keputusan yang lebih baik berdampak pada pilihan-pilihan yang lebih baik. Dan pilihan-pilihan yang lebih baik berdampak pada manajemen konflik yang lebih baik. Dan manajemen konflik yang lebih baik berdampak pada produktivitas yang meningkat dan berkurangnya tingkat stres di dalam tim Anda. Nah, Bapak dan Ibu, mari kita refleksikan bagaimana Anda sendiri selama ini dalam mengambil keputusan. Dan bagaimana orang lain, terutama anggota tim Anda, melihat Anda dalam mengambil keputusan. Kira-kira gimana penilaian orang terhadap Anda ketika Anda mengambil keputusan? Jangan pernah takut mengambil keputusan, namun juga jangan gegabah ketika memutuskan. Teruslah menjadi pemimpin yang benar-benar memimpin, yang cepat, tepat, dan bijaksana dalam mengambil keputusan. Siap? Oke, salah satu keputusan yang perlu Anda ambil sekarang adalah apa? Share video ini kepada sebanyak-banyaknya orang yang Anda kenal. Terima kasih. Semoga Anda semakin sukses mulia. Terima kasih. 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 Terima kasih.